Pemerintah akan fokus mendorong ekspor ke India dan China. Pasalnya, kedua negara tersebut dinilai cukup menjanjikan harapan besar di tengah perlambatan ekonomi global. PLT Diputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Menko Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan, fokus ekspor ke India dan China sudah sesuai arahan Presiden Jokowi. Dia mengatakan, alasan utama fokus ekspor ke kedua negara tersebut yakni lantaran India dan China berpotensi tak akan terganggu. Dengan skala perlambatan ekonomi global pada 2023. Kini Kemenko Perekonomian sedang mencoba mengkoordinasikan dengan beberapa kementerian terkait rencana ekspor ke dua negara tersebut. Menurut Ferry, ekspor akan berfokus pada komoditas unggulan yang punya daya saing dan pasarnya besar. Ferry menyampaikan apabila kementerian dan lembaga terkait telah menyetujui komoditas yang akan diekspor. Nantinya akan ada pembahasan mulai dari fasilitas pembiayaan hingga promosi. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan Indonesia akan fokus untuk mengekspor produk ke India dan China. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Menko Perekonomian� Inko Perekonomian Airlangga Hartarto